Perubahan APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan DPRD dan pemerintah provinsi sebesar 63,23 triliun rupiah. Besaran itu merosot jauh dari APBD penetapan sebesar 87,95 triliun rupiah. Devisi terjadi akibat pandemi COVID-19. Dengan demikian, DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran dengan bijak. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri, ditemui usai paripurna penyampaian pidato gubernur mengenai APBD perubahan di gedung DPRD DKI Jakarta selasa 3 November 2020 mengatakan meminta segala seluruh perangkat daerah selektif menentukan kegiatan anggaran agar penggunaannya efektif dan tepat sasaran. Salah satu yang diprioritaskan seperti penanganan kesehatan masyarakat dan penanggulangan banjir Jakarta. Keseimbangan itu perlu ada, itu masalah kegiatan dan juga masalah perekonomian. Yang menjadi bakter utama mungkin soal anggaran banjir dan kesehatan. Setelah itu juga masalah ekonomi dan kegiatan, ini akan kita dorong ke depan. Supaya nanti ada keseimbangan pembangunan yang bisa berjalan. Dalam rapat paripurna, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa penyesuaian terhadap fase perubahan APBD DKI 2020 sebesar Rp63,23 triliun dari total penetapan sebesar Rp87,95 triliun berimbas terhadap sejumlah rencana postur perubahan APBD 2020. Secara umum, penambahan dan pengurangan anggaran belanja tidak langsung serta belanja langsung pada perubahan APBD dalam anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut. Penambahan anggaran dilakukan pada jenis belanja tidak terduga rongkok belanja tidak langsung yang semula Rp188 miliar menjadi Rp5,19 triliun atau naik sebesar 2.752 persen dalam rangka percepatan penambahan COVID-19 yang meliputi aspek kesehatan, pembudayaan ekonomi, dan jaring penaman sosial. Penambahan pada kelompok belanja langsung untuk pembudayaan ekonomi nasional antara lain dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur perubahan banjir peningkatan infrastruktur pelayanan air minum peningkatan infrastruktur kolam sampah peningkatan infrastruktur transportasi peningkatan infrastruktur perusahaan dan kebudayaan dan peningkatan infrastruktur olahraga. Berikut, izinkan kami menyampaikan rencana perubahan pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada penetapan APBD tahun anggaran 2020 penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar Rp5,76 triliun yang berasal dari kredisi silpa tahun 2019 dan penerimaan pinjaman daerah melalui perubahan ini penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan 7,05% atau sebesar Rp406,33 miliar menjadi Rp6,16 triliun dengan rincian sebagai berikut kenaikan terjadi pada penerimaan pinjaman daerah pada penetapan APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp2,15 miliar menjadi Rp3,56 triliun atau Rp1,269 persen Di sisi lain, silpa tercatat sebesar Rp1,2 triliun Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan penetapan APBD 2020 yang diprediksi sebesar Rp5,5 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp4,29 triliun Terkait dengan pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp8,34 triliun pada perubahan ini menjadi Rp4,45 triliun atau menurun sebesar Rp3,89 triliun yaitu sekitar Rp46,68 persen Berdasarkan urian penjelasan perubahan RpBD tahun anggaran 2020 yang terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dapat saya sampaikan bahwa APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020 yang sebulan direncanakan sebesar Rp87,95 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp63,23 triliun Humas Kertariat DPR DDKI melaporkan